BALIHO Ganjar Pranowo bercerita soal BALIHO-nya yang pernah menutupi BALIHO bergambar kader Partai Gerindra. Adanya hal tersebut, bakal calon presiden PDIP itu pun memberikan perintah agar BALIHO miliknya dicopot. Diketahui hal tersebut dikatakan Ganjar Pranowo di depan para relawannya di acara Silaturahmi 1 Muharam 1445H Relawan Ganjar Pranowo di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Ganjar menegaskan terdapat etika serta aturan tersendiri dalam berkampanye. Termasuk soal pemasangan BALIHO, dalam ceritanya tersebut dirinya ingin agar gambar dirinya tak menutup gambar kader partai lain. Di Cilacap ada satu sahabat saya, anggota DPR RI dari Gerindra, BALIHO-nya ditutup oleh BALIHO saya. Ganjar mengetahui hal itu seusai seseorang melapor kepadanya. Direkam oleh seseorang kemudian dikirim ke saya. Gimana ini mas Ganjar? Kadernya seperti itu. Ujar Ganjar menirukan laporan seseorang tersebut, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV. Oke baik, copot BALIHO saya. Buang jauh-jauh. Anda bakar pun saya ikhlas. Karena saya tidak pernah abu-abu. Ujarnya lagi disambut riuh relawannya. Di acara tersebut, Ganjar Pranowo juga memberikan respons terkait BALIHO-nya di Kalimantan Tengah yang dicopot oleh TNI. Diberitakan sebelumnya BALIHO Ganjar Pranowo itu dicopot oleh Dandim 2013, Muara Teweh, Letkol If Edi Purwoko pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023. BALIHO Ganjar dicopot lantaran terpasang di Lahan Makodim 2013, Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Ganjar menegaskan tak mempermasalahkan hal itu. Gubernur Jawa Tengah itu juga berpesan agar relawannya tidak marah dan tersinggung. Di hadapan para pendukungnya, dirinya menyebut akan memberikan aturan kepada relawannya ke depan untuk lebih tepat lagi dalam memasang BALIHO. Ganjar menekankan adanya nilai positif yang dibawa para pendukungnya saat melakukan kampanye untuk Pilpres 2024. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!